Cari sahabat yang kata Abdullah bin Abbas, kalau berinteraksi dengan mereka, kita mengingat Allah SWT. Bukan orang-orang yang mengajak kita mengikuti hawa nafsu kita. Kita membutuhkan Allah, lalu kita membutuhkan sahabat-sahabat yang baik. Bukan hanya pada saat kita semangat ibadah, tapi juga pada saat kita melakukan kesalahan dan blunder. Karena banyak orang ketika melakukan kesalahan, itu minder dan menjauh dari sahabat-sahabat yang baik. Dan akhirnya ketemu dengan para pelaku maksiat dan merasa bahwa kita senasib penanggungan, sama-sama putus asa dari rahmat Allah, sama-sama merasa gak punya harapan, dan akhirnya maksiat, maksiat, maksiat. Justru ketika kita melakukan blunder dan kesalahan serius, cari sahabat yang baik, agar harapan itu tetap ada. Terima kasih.